Seorang tersangka kasus pemerkosaan terhadap anak kandungnya berinisial AR meninggal dunia usaha dikroyok sesama tahanan di Polres Metro Depok dimana pengeroyokan itu terjadi lantaran para pelaku kesal atas perbuatan AR. AR yang merupakan tersangka kasus pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri meninggal dunia usaha dikroyok sesama tahanan di Polres Metro Depok pada Sabtu 8 Juli dimana korban dikroyok oleh 8 tahanan lantaran para pelaku kesal atas perbuatan korban. Korban pun dikroyok oleh para tersangka menggunakan pipa AR di sel tahanan hingga tak sedarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara namun meninggal dunia. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 ayat 2E.